Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenal nama kuryahayati di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua jadi ada yang nanya nih tips interview kerja ruang guru dari Dian FH aduh sebulan lain lalu sorry nih Dian baru kakak bales kak kemarin presentasinya tentang apa waktu ditanya di ruang guru terus cara kakak presentasikan ke Ana SD dan SMP mengenai produk ini gimana share dong kak sebelumnya sebenarnya kakak udah kasih tau tuh kakak cara role play jadi role play ataupun share produk itu seperti itu jadi nanti kamu harus kuasai dulu beberapa produk-produk yang ada di aplikasi ruang guru itu tapi sebelumnya kamu masuk ke dunia pendidikan keadaan dunia pendidikan saat ini itu seperti apa itu kendala-kendala masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan baru kamu masuk ke solusi-solusi yang akan kamu tawarkan solusi-solusi yang akan kamu tawarkan adalah beberapa macam dari produk-produk di ruang guru misalnya ada produk misalnya brand academy gitu ya atau kamu mau menggunakan paket yang biasa 3 bulan gitu itu kan bisa belajar secara online melalui aplikasi ruang guru atau less online atau apa sekarang ada robo guru juga jadi kamu harus memang paham dulu produk-produk aplikasi ruang guru yang memang disesuaikan dengan tingkat SD dan tingkat SMP dan semuanya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah jadi memang kita harus paham dulu nih produk-produknya dan terutama kamu harus tahu juga punya juga aplikasi ruang gurunya itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu aja Sampai jumpa di video